Halo, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Sehat-sehat selalu ya, dimanapun kalian berada. Minggu depan kita udah mulai puasa, jadi dijaga-jaga ya kesehatannya. Hari ini gue akan membahas mengenai pengalaman horror atau pengalaman mistis yang dialami oleh orang terdekat gue, yaitu om gue atau pak le gue. Sebenernya waktu pertama kali om gue ini cerita, kedengerannya sih kayak absurd gitu ya, kayak yang gak mungkin deh, gak masuk logika. Ya memang terkadang kalau untuk cerita-cerita yang terkait dengan hal-hal mistis atau hal-hal gaib, ya susah juga gitu ya kalau disambungkan sama logika. Cuma cerita atau pengalaman dari om gue ini sendiri tuh bener-bener yang kayak, aduh ini kayak settingan film banget gitu, beneran gak sih kejadian di dunia nyata gitu, beneran gak sih dia ngalamin atau cuman ngada-ngada. Tapi bener beb, karena saksinya bukan cuma om gue sendiri, ada saksi lain yang kebetulan adalah korbannya. Nah, kayak gimana ceritanya? Yuk lanjut aja. Kejadian persisnya sih ini udah terjadi di beberapa tahun yang silam ya beb ya. Gue sendiri aja mendengar dari om gue ini itu di tahun 2019, tepatnya di November 2019 waktu gue pulang kampung. Nah, waktu itu ceritanya tuh lagi sarapan bareng, terus entah gimana tiba-tiba ceritanya tuh nyambung ke situ. Om gue ini menceritakan pengalaman dia yang sangat-sangat horor gitu deh, gak ngenakin banget. Lokasinya ini ada di kota Madiun di kecamatan Caruban, tapi gue gak akan menyebutkan desanya di mana ya beb ya, karena ya untuk privasi om gue juga lah. Jadi gue cukup sharing cerita atau pengalamannya aja nih ke kalian. Dan ini pun gue gak akan memaksa kalian untuk bisa percaya ya cerita gue ini benar adanya atau enggak, tapi gue sendiri sih percaya halal itu ada, karena ini akan sangat terdengar sangat absurd banget lah. Jadi awal ceritanya itu suatu sore sekitar jamnya jam 3 atau jam 4 sore lah, jadi memang kondisinya masih terang banget, masih rame orang lah banyak aktivitas gitu ya di desa ini. Kebetulan ada 2 orang cowok boncengan naik motor yang bukan asli dari warga desa itu, jadi dari desa tetangga gitu. Ada kepentingan atau keperluan ke desa Pak Lego tinggal. Nah terus pada saat sedang boncengan naik motor, kondisinya juga gak terlalu ngebut-ngebut amat sih sebenarnya, kecepatannya normal-normal aja beb. Nah dari arah berlawanan ini ada seorang ibu, dia juga bawa motor, si masnya ini cerita masih inget banget, ibu itu naik motor warnanya merah katanya beb. Pada saat udah berdekatan nih antara motor si 2 cowok ini dengan si ibu tersebut, itu stangnya bersinggungan atau sempet senggolan beb. Akhirnya kan hilang keseimbangan nih si ibunya ya, hilang keseimbangan terus agak motornya tuh begitu goyang gitu, terus jatuh ceritanya. Nah kaget kan 2 cowok ini, dia ngerasa kayak waduh jangan-jangan gara-gara kita nih, kita yang salah. Nah tanggung jawab si beb saat itu, akhirnya mereka berdua ninggirin motornya kan, turun terus nolongin si ibu tadi yang jatuh. Pas disamperin, ibu-ibu ini gak kenapa-napa sih, cuman memang agak ada baret-baret atau lecet-lecet aja, karena kondisi atau akibat dia jatuh dari motor tadi. Akhirnya si ibu ini dibonceng, dibonceng motor sama si masnya tadi, nah motor ibunya yang jatuh itu dibawa sama temennya, temen yang tadinya boncengan. Udah kan mereka bertiga ke puskesmas. Kebetulan pada saat kejadian itu, Pak Lego juga ada di sekitar kejadian. Akhirnya dia ikut juga nih ke puskesmas, untuk dia ngebantulah, karena kan memang kalau di desa-desa itu, mereka itu rasa saling tolong-menolongnya itu erat banget gitu beb. Nah akhirnya mereka, udah lah ya singkat cerita sampai di puskesmas. Nah pada saat sampai di puskesmas ini langsung diobati si ibunya ini, luka-lukanya tadi tuh baret-baret serta lecet-lecetnya. Nah selesai diobati, dua cowok ini nawarin bantuan lagi, ibu rumahnya di mana? Kita anterin pulang ya, ibu jangan pulang sendiri, kayaknya masih gemeter gitu bu, kasihan nanti takut kenapa-napa lagi di jalan. Nah si ibunya ini mengiakan aja gitu, karena memang dia juga ngerasa kondisinya belum terlalu fit gitu ya, masih shock mungkin ya gara-gara jatuh tadi beb. Udah diantarin nih, sampai ke rumahnya, ketemu nih ada anaknya ternyata di rumah beb. Anaknya kaget dong ngeliat ibunya pulang, dalam kondisi yang udah habis diplester gitu ya, habis diobatin segala macem. Terus diantar sama orang lain yang gak dikenal, ini siapa? Ibu gue kenapa? Nanya kan anaknya. Terus diceritain kan sama dua cowok tadi. Nah dua cowok tadi juga sekaligus minta maaf gitu, karena kondisinya memang saat itu pas bawa motor keburu-buru. Dan dia juga gak nyangka gitu, kalau bisa sampai senggolan setang motor sama motor ibunya itu anak. Anaknya ini ternyata, habis denger cerita dua cowok tadi, ini anaknya gak terima ternyata beb. Dia marah gitu loh. Terus habis marah, anaknya ini tuh langsung minta tanggung jawab lebih gitu, dari sekedar ibunya diobatin sama dianterin pulang. Anaknya ini minta uang beb sama dua cowok itu, dia minta ganti rugi sekitar dua juta apa gitu, kalau gak salah ya. Eh, tiga juta. Sekitar tiga juta rupiah. Nah dua cowok ini kaget kan beb. Loh, buat apa kok duitnya banyak amat gitu, sampai minta tiga juta. Kan ibunya gak kenapa-napa juga. Ya gak mau ribut kan ya si dua cowok ini, karena anaknya tuh ibu juga udah sempet kayak mau perkarain masalah. Daripada panjang kan tuh masalah ya, sampai ke polisi segala macem. Ribet urusannya. Akhirnya dua cowok ini nge-iain aja. Nah, akhirnya di DP dulu nih, dipanjar dulu satu juta ceritanya. Berarti kan masih kurang dua juta nih. Nah, si anak ibu ini, dia ini gak langsung percaya sama dua cowok tadi. Bisa aja kan kabur atau gak balik lagi gitu besokannya. Akhirnya dimintain nih KTP-nya dua cowok tadi, ditahan lah istilahnya kan. Udah sih masnya itu janji, esok atau lusa itu balik lagi ke rumah tuh ibu. Pulang deh tuh kan dua cowok tadi, ya nge-grundel deh gitu ya. Kayak, aduh amsyong banget sih nih gue. Urusan juga belum kelar nih disini. Udah ada aja musibah. Mana mesti kehilangan duit juga. Besokannya, si dua cowok ini balik lagi nih ke rumah tuh ibu. Ya kan? Masih inget kan rumahnya disitu? Dateng. Nah, pas dateng, kaget kok rumahnya rame amat. Kayak lagi ada semacam hajatan atau apa. Pokoknya lagi banyak orang lah. Di dalamnya rame, terus di luar rumahnya juga rame. Lagi ada yang masak-masak juga. Terus lagi ada yang bikin-bikin kayak umbul-umbul gitu. Apaan? Ya ada apa? Ya udah langsung kan dua cowok ini masuk ke rumah si ibu itu. Nah, pas sampai di rumah si ibu itu, ditemuin lagi sama anaknya yang kemarin minta ganti rugi. Terus nanya, Mbak, maaf. Ini saya kesini mau nganterin yang kemarin. Janji kan masih kurang 2 juta nih uangnya buat ibu. Ibu gimana mbak? Udah enakan? Atau gimana kondisinya sekarang? Nah, si mbaknya ini gak langsung jawab. Tapi kayak langsung ngembeng gitu. Kayak menahan nangis, Beb. Ya mas, ini kondisinya ibu saya makin parah pas mas berdua kemarin pulang. Makin parah gimana mbak? Aduh, saya gak ngerti. Pokoknya pas mas berdua itu pulang, ibu saya tuh tau-tau kejang-kejang. Kejang-kejang, terus gak lama langsung pingsan. Habis pingsan terus lewat. Udah gak ketolong lagi. Gak sempet dibawa ke rumah sakit. La ilaha illallah, itu 2 cowok tadi ya. Kaget, Beb. Dia langsung yang tambah merasa bersalah kan. Lemes langsung. Itu duit di amplok, masih dipegangin aja. Belum sempet dikasih ke si mbaknya. Nah, terus si mbaknya itu belum juga kelar nangis gitu ya. Ngeliat si masnya berdua juga kaget. Tambah ngagetin lagi, Beb. Apa dia bilang? Ternyata bener kan mas, bukannya lebih sakit. Tapi ibu saya malah meninggal gitu. Makanya nih mas, daripada ini saya perpanjang urusannya sampai ke polisi. Karena ini kan urusannya nyawa. Kehilangan nyawa nih ibu saya. Mendingan masnya tambahin lagi deh uang ganti ruginya. Gitu, Beb. Terus dia ngomong lagi. Ini kan kemarin saya mintanya 3 juta nih sama masnya berdua. Nah, ini kan saya perlu tambahan dana mas buat urusan ngurus-ngurus pemakaman ibu saya. Ya, saya minta masnya nambahin lagi deh 2 juta deh gitu. Terus mbaknya bilang lagi. Yaudah, gak apa-apa. Masnya berdua usahain aja dulu. Yang penting besok datang lagi deh. Bawain tuh uang. Yaudah, akhirnya setuju sama setuju kan ya, Beb. Case close lah. Pokoknya intinya ini gak dilaporin ke polisi. Yang penting dia masih, eh si dua cowok ini masih harus ngasih uang 2 juta lagi. Ini kan berarti udah 3 juta ya. Kurang 2 juta. Yaudah, pulang nih kan mereka berdua. Besokan ya. Eh, gak besokannya 2 hari lagi karena emang butuh cari pinjaman dulu nih katanya. Nah, keesokan harinya datang lagi nih. Masih berdua boncengan lagi nih mereka. Udah, celingak-celinguk nyari rumahnya tuh si ibu. Kemane ya? Kok dari tadi kita muter-muter di sini gak nemu-nemu gitu? Masa iya tiba-tiba rumahnya pindah? Gak ketahuan kan aneh. Ya, pokoknya gak mungkin lah kalau tiba-tiba mereka itu nyasar. Karena baru 2 hari yang lalu kesana gak mungkin lupa. Pokoknya intinya tuh dia gak ngeliat ada satu rumah penduduk pun disitu, babe. Yang mereka lihat itu cuman kayak persawahan sama ladang perkebunan penduduk setempat aja. Ya, tiba-tiba ada bapak-bapak lewat nih Alhamdulillah. Nah, si bapak-bapak ini ngeliat 2 cowok tadi lagi kebingungan disamperin. Ditanya kan, mas mau kemana? Ini kita mau nyari alamat si ibu ini gitu. Terus disebutin ciri-cirinya kan kayak gini, kayak gini, kayak gini. Si bapaknya tuh bingung. Hah, tinggalnya di mana? Di desa apa? Ya di sini pak. Orang kita 2 hari yang lalu masih kesini kok nganterin. Terus langsung keingetan, oh iya pak ini 2 hari yang lalu ibunya itu baru meninggal. Mungkin bapak tau lah kalau misalnya bapak warga asli sini udah lama tinggal sini gitu. Kalau baru ada kabar duka gitu pak beberapa hari yang lalu. Kayaknya sih kalau ada orang atau warga meninggal di minggu-minggu ini gak ada ya mas di sini. Waduh, bingung lagi, babe. Gimana ini? Aduh, apa kita mimpi? Apa kita ngelindur? Apa gimana? Masa mimpi bisa samaan gitu kan? Berturut-turut kejadiannya samaan sama temennya kayaknya aneh banget. Akhirnya mereka kepikiran gini, kenapa gue gak ke puskesmas tempat kemarin tuh si ibu diobatin? Kan di situ banyak petugas-petugasnya juga yang jadi saksi ya kan? Dan salah satunya adalah pak le gue, warga yang waktu itu nolongin. Kan bisa dipanggil juga ya buat jadi saksi lagi gitu kan? Nerangin bahwa kejadian itu tuh gak fiktif gitu. Kejadian itu memang beneran. Udah, mereka berdua nih akhirnya ke puskesmas ceritanya, babe. Pas sampai di sana, nanya kan nih sama petugas yang lagi jaga waktu itu. Mbak, saya waktu beberapa hari yang lalu, tepatnya hari ini, tanggal ini disebutin lah pokoknya, itu ada bawa ibu-ibu memang waktu itu kecelakaan jatuh dari motor karena motor kita setangnya senggolan. Nah terus kita bawa ibu itu disini buat diobatin, mbak. Ada gak kira-kira di buku pasien tuh mbak catetannya mbak? Oh sebentar ya mas, terus dicek kan nih sama si mbak susternya gitu. Dicek, harinya, tanggalnya, semuanya dicek. Gak ketemu, babe. Gak ada pokoknya hari itu, di saat itu kejadian yang disebutin atau yang dimaksud sama dua cowok tadi, gak ada, babe. Waduh, 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 udah tambah kalang kabut deh nih. Akhirnya keingetan pak le gue kan, ditelepon nih ceritanya, dipanggil. Terus langsung dimintain keterangan kan. Bener kan bapak waktu itu juga ada ya pak, pas kejadiannya bapak saksi. Iya kok ada ya, mas ini bawa itu mbak, bawa ibu-ibu gini-gini-gini, dijelasin lagi sama om gue. Udah lagi ribut-ribut gitu, tiba-tiba nih perawat cowok yang dimaksud sama om gue ini lewat nih. Lewat terus langsung, nah itu tuh, eh sini, kamu coba sini sebentar gitu. Oh iya pak le, iya, kenapa nih bisa dibantu gitu. Terus gitu langsung diceritain kan. Nah si perawat itu ngedengerin pak le gue cerita tuh yang bengong gitu yang, Hah? Apaan sih? Siapa emangnya? Nah kapan emang gue ngobatin itu orang? Ini apaan sih? Kayak orang kebingungan asli kayak bener-bener baru ngedenger cerita itu tuh saat itu gitu loh. Kayak saat itu tuh si masnya waktu kejadian ya maksudnya ya. Nggak ada di situ gitu loh. Jadi kayak bener-bener kayak orang bingung, kayak merasa tercidup, tertuduh. Nggak gitu pak le, masalahnya di tanggal itu, saya itu lagi nggak jaga, saya lagi nggak kerja, waktu itu lagi off pak le, bukan saya yang jaga. Terus itu siapa dong yang bantu ngobatin si ibunya tadi beb? Itu siapa perawatnya? Ya Allah, kenapa jadi ngada-ngada sih? Ya ampun, nggak? Aduh, nah ini nih, nah ini yang makanya yang akhirnya bikin gue juga sempet yang abis pak le gue cerita itu, gue masih big question gitu. Masih yang, Jadi itu kena prank gitu, semua mu itu kena prank gitu. Pak le gue kena, terus dua cowok tadi kena gitu, terus termasuk salah satunya yang tertuduh adalah si perawat cowok itu gitu, yang saat itu dilihat sama saksi-saksi lainnya diikut ngobatin, padahal dia nggak lagi tugas saat itu beb. Terus itu jadi siapa? Apakah, apakah ada sosok yang menyerupai perawat itu? Seolah-olah memang jadinya si perawat itu gitu loh yang ngobatin ibu tadi. Terus juga yang disaksiin sama dua cowok ini datang ke rumah, itu bener-bener ada rumah, isinya banyak orang di hari kejadian si ibu itu meninggal, terus dua kali ketemu anaknya pula, dan itu anaknya minta uang. berikut dua KTP dari dua cowok tadi, terus sekarang kemana? Duitnya raib, KTP-nya raib, terus lu mau nonton kemana? Lu mau lapor kemana? Otak gue tuh kayak masih belum bisa nyerup gitu, masih belum bisa nerima kalau, ini tuh bisa gitu loh kejadian kayak gini. Kalau kita sejajarin sama namanya logika, nggak ketemu beb, nggak bakalan pernah bisa ketemu, mental gitu loh. Tapi nyata, ini tuh nyata, kejadian. Pak Leggo sampai sekarang, nung saksinya, masih hidup, Alhamdulillah masih sehat wa afiat, masih ngajar, masih jadi guru. Kalau disuruh ceritain lagi juga bisa. Ya yang mau percaya silahkan, ya kan? Karena memang ini kejadian gitu. Tapi kalau misalnya nggak mau percaya, atau malah kayak, ah konyol banget sih ini cerita apaan sih, ngada-ngada, ya terserah gitu. Itu hak kalian juga. Kalau kalian punya komentar, atau punya pendapat lain-lainnya, bolehlah tulis komen di bawah ya, atau justru mungkin pengalaman-pengalaman misis lainnya, yang jauh lebih absurd dari yang barusan gue ceritain ke kalian, boleh juga lah sharing udah. Oke babe, itu tadi mengenai pengalaman absurd dari Pak Leggoe, yang sampai sekarang masih menjadi pertanyaan besar di otak gue. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka dengan video ini, silakan untuk di klik like-nya, kemudian komen-komen, di share yang banyak, dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Happy next day! Sampai jumpa lagi! Terima kasih telah menonton!